Hai kenapa dia bisa harganya mahal kenapa tadi bilang profilnya karena profilnya bagus di lepas berapa kita 50 juga udah tawar kemarin ayo juga 40 ada yang mau kita nggak lepas hari ini kita lagi ada di tempatnya temen ya saudaranya dari temen gua di Amerika ya berusaha anak-anak tinggal disini kemarin gua ikut gua balik ke Indonesia dan dia tinggal disini ternyata rumahnya ini jadi peternak kucing mencun kucing lomba guys gua nggak tahu di kucing di sana tapi keren banget tuh kucingnya ya kucingnya seperti ini mencun panjang badannya ya Hai bergurau ya panjang badannya kayak gini kayak harimau waduh keluar dia bro ini kandangnya sikit-sikit bikin bokil me harganya Oh ini pemenang ini tadi ya Mas tahun kemarin ini kalau dijual berapa nih Mas ini pemiliknya nih mas 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 lepas Mas Adia Mas Arief mas Harif program tembok berapa mantep Hai Tendangnya niat banget ya bikin kucing jenis kucing mangu ini kucing apa sih Oh ya Emang khusus di lombain ya kalau udah jadi gini berapaan Mas Arief kalau udah jadi kayak gini berapaan harus satu ekor kalau dijual atau enggak tahu kalau beli bisa sampai jutaan ya di atas lima enggak enggak berapa 15 juta Oh apalagi ini 70 juta 80 satu kucing 80 juta men kucing termahal kucing nankun namanya menkun menkun dari mana dari mana Rusia kenapa mas alasannya bisa nyara kucing kayak gini apa yang mau jual beli kucing dari kecil ya enggak sih saya takut mimpi mimpi untuk biara kucing kemudian kita biara kebetulan kucing-kucing bagus masuk sini masuk dari luar ya istilahnya kucing-kucing punya gelar di Indonesia masa itu Oh oke jodohnya kecita saya juga nggak nggak niat itu Tandina nggak tahu kucing bagus apa gitu lelepnya itu kita belum tahu karena lihat jadi masyarakat pengen itu ya udah saya beli dia minta 80 akhir-akhir lain itulah nggak biasa ya nggak mulai ya karena kita pikirannya ipot pun lebih 10 juta tapi niatnya memang buat jual beli atau buat melihara buat melihara aja apa buat suka-sukaan aja temen-temen kalau ada yang mau ya tinggal hubungi Mas Arief ya Mas ya gimana hubungi Mas ada nomor enggak nanti kasih saya ya Oh ini ide-nya nih ini kayaknya namanya Alpai Pelfail jadi kalian catat ini ini ig-nya Mas Arief tinggal hubungi dia lewat ig ya jadi semua ini ya Alpai Pelfail Ketri ya udah banyak sih kita ada juga udah berapa tahun masih ini Mas ini baru itu baru dua tahunan belum setahunan setahunan udah udah sampai 22-20 lebih biji kucingnya ada yang lahiran tapi ada yang sampai beranak itu ada anaknya ada juga ini anak-anak kita semua nih ini bibitan semua ya bibitan sendiri ya 15 juta nih nggak satu ini kurang lebih ya tergantung kemarin aku 50 ada satu ukuran gini bukan ini filterannya dia cakep nih kucingnya lu mau nggak lu kalau sama Anggora gimana perbandingannya mendingan ini atau ada di Indonesia nggak masuk ya kucing persia ya dari negaranya aja udah nggak boleh keluar keluar boleh kebiri jadi nggak bakalan tapi buntutnya keren ini man buntutnya kayak ada bunga-bunganya gitu tuh lihat banget ya satu rumah dibikin kandang jadi saya rencana pertama ah pertama nyara kucing itu yang silper ini yang mana yang kayak gini nih nggak silper ini dasiboy namanya oh nyetanya itu awalnya ini kemudian dari situ duduk itu yang terima ya ini kita bisa beli lagi kucing yang lain-lain jadi kita kan dalam memilih satu indukan tuh nggak mungkin kucing bagus kucing bagus anaknya bagus itu nggak harus begitu juga rumusnya bisa-bisa milihnya kita aja ya kalau bloden istilahnya kalau gede sama gede pasti anaknya gede lagi tapi kalau profile itu kayak manusia kalau kecil-kecil terlantung bibitannya ya berarti ya ini ini trofi-tropi apa namanya ini benar-benar nih Mas ya apa namanya ini medali ceritanya medali ya nggak dapet apa-apa yang dapet begini nggak dapet duit tapi harga kucing-harga kucingnya bisa naik karena ada ini kan gitu kan kalau di Internasional Seto kalau menang tuh dapet gelar ini kan udah GC, DW, BW ini itu Grand Champion, DW-nya division winner, DW-nya tuh apa itu di siapa, DW-nya nggak punya cat, tapi berat terbaik kali, berat terbaik kali, berat terbaik kali, terus kalau perawatannya kalau lagi sakit gitu gimana Mas? berapa? 50 juta? nggak kalau ada perawatannya kalau dia sakit, bawa ke dokter atau gimana? apa merawat sendiri? ada obatnya? 3 minggu kita nggak mampu, masuk ke rumah sakit ya? tapi yang penting jangan sampai ketemu kucing liar dikawinin langsung? nggak, kucing liar itu yang bikin bau minyak gitu oh oke oke ini kemarin nomor 4 bulan dibawa tol dapet dapet apa mau nang? dapet di warna berapa gitu? harga kucing bisa naik ya? di depan-deman kalau emang berminat untuk nyara kucing ya? bisa hubungin masa hari di depan itu udah jadi, nggak di rumah lagi, di sini kucing-kucing saja di depan karena itu buat... ada, ada bikin waktunya lagi bikin di depan tuh yang mukul di depan itu? emang lagi bikinan buat kucing, khusus kucing? akhirnya kita nggak ada bikin, karena kita kucing saja buat kucing saja ya nanti kalau teman-teman mau berminat silahkan hubungin Mas Arief di IG-nya 5 Welfare K3, nanti gua tulis di deskripsi ya ada yang umur baru berapa minggu kan ada tuh depan? iya ada kucing-kucing, ada gimana nih? anaknya Alvin, ini orang tuh melihat... umur senengnya nggak itu kalau udah gede-gede gini wak? kucing-kucing, wah... itu baru lima bulan makanan gimana? ada makanan kucing atau menyediain daging-daging? daging tiap hari wajib daging fresh meat? fresh jadi yang dipupukan, menyimak tiga hari kalau kita mau pengajian direndam dulu setelah kita takin mereka nggak susah lah ya, yang rawat juga nggak susah ya? karena kucing-kucing terkenal kucing paling kuat paling gampang juga yang rawat dari penyakitnya kuat sekali berapa? sekali berapa kali makan? sekali, sekali sekali doang? cukup? daging sekali ya? tapi satu kucing buah soto itu 250 jam sekali sekali paling gampang merah binatang emang kucing sih kalau buruk tapi obi-obian juga sih ya? kalau nggak suka, ya susah juga ya ada redicinnya saya ini abis banyak ya? abis banyak ya? abis banyak ya? abis banyak ya? iya ini ada aja redicinnya sekali sekali merah kucing kenapa? merah kucing ya? kayak sedekah ya? kayak sedekah ya? oh iya ini mbaknya buat cairan nabi kan jadi dekinya ada ini kandangnya men ini kandangnya men ini kamar gue tidur di sana segede gini buat kucing kalau ikan ini yang di sebelah itu buat apa? emang peliharaan atau? suka-sukaan? ada ikan juga ada ikan juga saya coba kasih ikan mati lagi mati lagi mati lagi kenapa? karena setelah saya belajar kucing itu harus agak dalam daripada saya harus galis lemos bawah nambah biayanya selama lagi dinaikin ke kaca tapi bagus malah bisa kelihatan gini kayak jalan akorium udah? kalau bagus ya? tadi kenapa mas? kenapa dia bisa harganya mahal? kenapa tadi bilang? dia bapaknya profilnya karena profilnya bagus tadi lu ya D.C. D.W. B.W.I. bapaknya udah juara 2019 juara D.C. D.C. D.W. B.W.I. juara D.C. 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 D.W. B.W.I. ini lepas berapa? kita lima puluh juga? udah tau kemarin air juga empat puluh juga empat puluh ada yang mau? empat puluh ada yang mau? cuma kita gak lepas karena setiap liter itu kita hasil ikhidi juga kan semuanya kita lepas kalau yang bagus yang kita petahkan buat hindukan ke depannya nah terus kalau masalah kotoran tuh kan kayak kotoran kucing kan biasanya terkenal bau tuh ya mas muntahannya bau ya tapi kalau kucing peliharaan gini tergantung dari apanya biar gak bau ini kendangnya tadi banyak tai kucing juga eh tai kucing sorry kotoran kucing nah itu gak bau gak ada gak ada aroma bau itu dari makanannya kemudian kan dari pasir pasir itu gak bau ya ngutupin ya nyerep ya dia langsung ditutup dikubur sama dia ini gak bau kemudian muntah itu depan itu bulan sekali muntah dia muntah muntahnya puluh-puluh yang pernah dia dilatihin untuk makan tapi ngumpul keluar muntahnya cuma gitu aja tapi gak bau ya enggak dia gak sembarangan muntah ya enggak kalau muntah sakit baru keluar makanannya itu muntah sakit apalagi kucing apa gimana tapi kalau muntah sembarangan atau di pasir kayak gitu sembarangan ya cuma kalau buang kotoran aja ya ngerti udah ngerti ya lucing pialanya udah gak ada pasir dia nang kencing sendiri ditahan kencing pun di pasir iya oh semua kencing di pasir semua gimana caranya ngelatih itu emang udah kebiasaan atau memang dilatih dari kecil memang dari kecil memang dari kecil udah ngaluri ya kayak kita aja ya ngaluri ya kalau mau buang kotoran ya tapi mau mandi seharian kita taruh disini gak ada pasir dia gak asuk gak gak bakalan ini ya pasir-pasir kalau kau itu kan kita ke rumah kemana ke Jogja oh iya kalau ditinggal pergi itu gimana tuh oh tinggal pergi ada yang ngurus apa oh tinggal pergi ada yang ngurus ya kalau kita perjalanan nih dari Jakarta ke Jogja dan dia siapin bawa pasir ini iya iya bawa pasir tapi gak disiapin juga di speccar itu dia gak bakal su gak bakal su selama perjalanannya tuh nanti mas kita kasih pasir oh iya mas sebelah ya mas sebelah ya sebelah ya sebelah ya itu satunya wow terus kandang-kandang ini beli atau bikin semua mas yang ini beli ya kalau yang ruang ini dibikin ya ini bikin emang kamar ini itu kamu udah di dalam dulu lah di dalam diri ingat ini kandangnya man kogil banget nih wuuu si big giant nih ini ini selesai ini selesai dulu selesai kepala nih oh mau buka gede banget hehehe ini kita lihatin kucing-kucingnya guys ya gede-gede banget man oh 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 hihihi ini hati cuma ini 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 juga juara juga katanya nih wuuu nah kalau miara kucing nih kayak gini nih temen-temen nih ini gue suka kalau kucing-kucing kayak gini ya kalau kucing-kucing lihat tuh waduh oh mi diajak main juga ya iya 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 karena kita pertahankan mainnya dia mainnya dia mainnya dia hmm yang kita jaga jadi yang motong siapa nanti dokter oh oke jadi setiap yang dijual pasti di itu ini ya kalau buat biaraannya iya kalau harganya ya kalau biar yang cuma buat biaraan kita nggak oh masih murah tapi kalau buat biaraan itu sekitar berapa mas misalnya ada temen yang mau gitu kan ya 10 juta juga saya lepas 10 juta dikasih ya minima soalnya kalau pedigree itu kan minima awal-awalnya dari 10 juta hmm kalau bersertifikat soalnya non-fed ya oh ini semuanya ada bersertifikatnya juga ya iya iya wow ada yang non-fed tuh non-fed itu kan nggak jelas bapak ibunya siapa kalau ada sertifikat tuh kita dari puluh generasi dikeluarin nggak bisa keluar ini bapaknya siapa dulu yang neneknya siapa kakinya siapa iya oke buat temen-temen yang mau berminat membeli kucing piaraan atau mau diternakin boleh datangin Mas Arief ya Mas Arief di EIG nya atau nanti gue kalau Mas Arief bersedia kasih nomor WA gue kasih di deskripsi nanti ya kayaknya videonya gitu aja makasih Mas Arief ya sama ngobrol ya thank you banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm 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 Terima kasih.